Berbeda antara kita mengerjakan satu amalan di waktu biasa dengan waktu istimewa, di tempat biasa dengan tempat yang istimewa. Al-Masjid Al-Haram itu tempat istimewa, Masjid Nabawi tempat istimewa, Masjid Al-Aqsa tempat istimewa. Salat yang dilakukan di Masjid Al-Haram dengan misal di Indonesia, taruhlah di Bekasi disini ada Masjid Al-Ihsan misalnya, kan? Nilainya berbeda, di Masjid Al-Haram sekali salat itu berpeluang mendapatkan 100 ribu kebaikan, 100 ribu kali nilainya. Jadi kalau saya misal salat di Masjid Al-Ihsan misal di Bekasi subuh, maka berapa yang didapatkan sekali salat berpeluang 10 pahala, 10 kebaikan. Dikerjakan berjamaah kali 27 kali lipat, di Masjid Al-Haram nilai salat saya itu 100 ribu kali. Dibandingkan dengan yang dikerjakan disini. Jadi kalau saya berkesempatan salat subuh disana, itu sama dengan 100 ribu kali yang saya kerjakan salat di luar Masjid Al-Haram. Baik ke Masjid Nabawi nanti mulia juga, nilainya tinggi juga 10 ribu kali, ke Masjid Al-Aqsa seribu kali nilainya. Nah ini yang mau saya katakan, di tempat tertentu yang istimewa karena ada tujuan-tujuan tertentu. Di kemuliaan satu tempat bukan ingin mengkultuskannya, tapi mengambil aura kebaikan di tempat itu supaya ditebarkan ke setiap tempat yang lainnya. Sehingga seakan-akan ketika Anda berada di Masjid Al-Haram, belajar dengan baik, membiasakan dengan mulia. Sehingga ketika keluar kembali ke tempat masing-masing, merasakan suasana masjid dimanapun itu seperti, gairahnya seperti ke Masjid Al-Haram. Artinya semangat meningkatkan ibadahnya, itu yang dimaksudkan. Nah sama dengan waktu-waktu tertentu juga, terkait dengan ibadah. Suasananya berbeda, sholat-sholat fardu, lima waktu ditunaikan di hari-hari biasa seperti Syaban saat ini misalnya. Berbeda dengan Ramadan, ketika masuk Ramadan pahalanya berkali lipat lagi. Seperti hadis-hadis yang pernah kami utarakan sebelumnya. Jadi ada potensi yang sangat besar. Karena itu jangan dianggap ini satu hal yang biasa. Sekalipun kita biasa menunaikan lima waktu dalam sehari, tapi Ramadan berbeda tinjauannya. Suasanya lain. Karena itu jaga selalu sholat ini yang fardu bertambah kualitasnya. Ya, kualitas. Kalau kuantitas tidak mungkin, karena tetap lima waktu dan tujuh belas rokaan. Tidak akan menjadi misalnya kalau Ramadan, sakingin semangatnya subuh jadi tiga rokaan. Tidak, tetap dia dua rokaan. Rumusnya tetap dua, empat, empat, tiga, empat. Dua subuh, empat buhur, empat asar, tiga maulib, dan empat isya. Cuma kualitas bisa kita tingkatkan. Dari yang sendirian misalnya kan munfarid. Ada umumnya, walau tidak selalu misalnya dalam kegiatan harian di luar Ramadan, kadang dikerjakan sendirian, naikkan dengan berjamaah. Kualitasnya naikkan. Jamaahnya, kalau ingin dinaikkan lagi, naikkan levelnya. Bisa itu, naikkan di masjid. Nah, dan Masya Allah gairah penunaian sholat berjamaah di masjid selama Ramadan, sepanjang pengalaman kami berinteraksi di Indonesia ini, Masya Allah, sampai di kantor-kantor pun dorongannya itu sangat kuat. Ya, sampai di duhur pun ada kultumnya, kan? Ya, ada ceramah tertentu dengan durasi tertentu. Itu semangatnya cukup tinggi. Bahkan ada di suasana kantor tertentu itu, malamnya masih ada yang tilawah. Masya Allah. Ya, semoga Allah muliakan ya, dan berikan pahala melimpah kepada orang-orang yang memfasilitasi itu semua. Ya, dan memberikan kebijakan-kebijakan. Memanfaatkan kedudukan, jabatan untuk berbuat yang baik. Yang memfasilitasi kemuliaan. Kan kalau secara spiritual baik, pasti akan terbawa dalam kegiatan, rutinitas harian, termasuk di pekerjaan. Ini teman-teman sekalian ya, jadi yang lima waktu. Karena nilai pahalanya bertambah saat Ramadan, maka naikkan kualitasnya. Ini dia, dari yang sendirian ke berjamaah. Dari yang berjamaah, ini. Naikkan levelnya sedapat mungkin itu naikkan di masjid. Dari sekian banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian, keluarkan semua yang nafilah. Ya, nafilah. Jama'nya nawafil. Nawafil. Nafilah, jama'nya nawafil. Hukumnya disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu hukumnya. Namanya, yang ditunaikan itu nafilah. Jama'nya nawafil. Untuk membedakan dengan yang fardul, ini berhukum sunnah. Ini tambahan dari yang pokok. Ya, menyempurnakan yang pokok. Jadi ini tambahannya, penyempurna dari yang pokoknya disebut apa? Nafilah. Jama'nya nawafil. Hukumnya sunnah. Nah, ini, sekali lagi. Timbangannya selalu momen yang spesial. Karena momen yang spesial, Ramadan, berbeda. Baik kualitasnya, pahalanya, peluang kebaikannya. Karena itu, sedapat mungkin, kita bisa keluarkan tuh, semua potensi sholat-sholat nafilah. Yang nawafil. Yang bisa kita lakukan. Baik di malam, ataupun di siangnya. Kita keluarkan semua jenisnya. Kalau memungkinkan, jangan sampai luput. Setiap hari, ya, kita dawamkan tuh. Kita kerjakan, kerjakan, kerjakan. Yang buru kemuliaan Ramadan. Ya, minimal selama Ramadan kita sempurnakan. Karena kapan lagi dapat sholat sunnah yang pahalanya melimpah. Yang potensi doa terjawab dengan cepat di sholat-sholat itu. Maka kita keluarkan. Nah, ada sholat-sholat nafilah, yang berhukum sunnah, yang ditekankan dan menjadi paket Ramadan. Ini jangan sampai tertinggal. Ini yang nawafil, tapi sifatnya pokok, bagian dari paket Ramadan. Dan ditekankan. Khususnya dalam hadith Nabi SAW, yang memberikan penjelasan kepada rangkaian ayat-ayat puasa. Kita ambil contoh, misal. Qiyam yang dilakukan pada malam hari yang dikenal dengan tarawih. Saya sudah pernah jelaskan. Kenapa dipopulerkan dengan nama tarawih. Baik. Ini ya, teman-teman sekalian. Jadi, dikerjakan di malam hari. Setelah surat isya, dengan sunnahnya, ya kan? Dua rakaat pada isya. Setelah itu langsung masuk ke tarawih. Ingat sifatnya ya. Yang telah kita pelajari. Cek lagi di video sebelumnya. Ya, jadi nama salatnya Qiyam al-Lail. Tapi, ingat sifatnya ditunaikan dengan tarawih. Jama' dari kata tarawihah. Yang tenang, yang nyaman, yang memberikan sentuhan kepada jiwa, pengaruh kepada hati. Dan di selak-selak dua rakaatus ketika salam-salam, berdoa dulu kepada Allah. Minta kebaikan seperti yang pernah kita terangkan. Nah, ini paketnya. Nah, ini diupayakan betul. Sekalipun ini sifatnya sunnah. Ya, tapi sangat ditekankan. Mu'akadah sifatnya. Dan jadi paket bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Dapat mungkin jangan sampai ditinggalkan. Karena ini, ada hadis spesifik yang memberikan penekanan kuat dengan pahala. Dan bukan sekedar pahala. Bonus, ampunan, dosa. Itu kan? Pahala yang sangat besar. Dan berpengaruh untuk menyempurnakan ibadah siam di siang harinya. Seperti pernah saya uraikan. Karena itu maksimalkan ini. Jangan luput di setiap malam. Hati-hati. Karena saya ingatkan dari sekarang sebelum masuk ke Ramadan. Ya, seringkali terjadi nanti teman-teman sekalian. Kita dapati suasana-suasana yang grafiknya bukan naik tuh. Ya, kadang-kadang turun, turun. Bahkan terus menurun sampai ke puncaknya menjelang idul fitri itu. Nah, ini jangan terjadi lagi. Karena belum tentu kita dapatkan Ramadan yang tahunya akan datang. Ingat ya. Jadi malam pertama sama dengan pertengahannya terus sampai dengan akhirnya. Maksimalkan ini. Ibadah tarawih ini. Kemudian di luar ini, ada yang bisa kita optimalkan juga. Nah, ini yang kita keluarkan. Malamnya sampai dengan siangnya. Bisa kalau kita ambil malamnya, selain tarawih dalam pengertian ini Qiyam. Ya. Qiyam Ramadan. Baik, setelah menunaikan sholat isya. Baiknya, supportkan dengan berjamaah dan dua rakat. Kemudian sunnahnya, rawatib yang mengikuti itu. Tunaikan Qiyam. Ini kalau sudah selesai ditunaikan, malamnya bisa kembali setelah istirahat. Kita istirahat malam misalnya, bangun tarulah jam tiga, setengah tiga. Sementara fajarnya setengah lima misalnya kan. Persiapan menuju waktu sahar. Boleh kita bangkit lagi. Tunaikan tahajud malam harinya. Masih boleh. Dan saya sudah pernah bahas. Ya. Tahajud di waktu Ramadan. Juga keterkaitannya dengan witirnya seperti apa. Bagi yang memahami witir itu sebagai penutup dan tidak ada rangkaian sholat lagi setelah itu, maka ada yang mengakhirkan witirnya di akhir. Ya. Setelah nanti tahajud. Jadi dia tarawih dulu, witirnya belakangan. Kan. Ada pemahaman yang masih boleh setelah witir. Dicek ya video saya sebelumnya supaya paham pengertian itu semua. Jadi, masih boleh sholat setelah witir karena dipahami witir yang dimaksudkan menutup rangkaian yang sebelumnya. Jadi, kalau ingin membuka yang baru lagi enggak ada masalah. Silahkan dibuka lagi. Nah, ini ada dua versi nanti. Ya. Kalau sudah witir di tarawihnya, malamnya silahkan tahajud. Versi yang pertama tidak perlu witir kembali. Cukup tambah sholat. Versi yang kedua, kalau belum mendekati fajar atau mungkin batas minimalnya waktu sahar itu, ya boleh silahkan tutup lagi dengan witir untuk menutup rangkaian sholat itu. Lalu persiapan ke amalan sahur dan menjelang kepada fajar. Intinya ini, ada tahajud. Baik ya. Tarawih, kemudian tahajud, witir, dimasukkan ke sini. Selasya, teman-teman sekalian. Jadi, ini saya pisahkan karena redaksi hadisnya nanti. Salat malam itu tunaihkan paling minimal. Standarnya dua, dua, dua. Dan jika khawatir diantara kalian akan tiba waktu fajar, ya, fajar akan segera tiba, maka silahkan segera tutup dengan witir setorakaat minimalnya. Ini ya, gambaran teman-teman. Ini yang malam. Ini yang malam. Kemudian, ada juga penyerta. Sebelum saya masuk ke waktu siang, saya masukkan di sini ada paket penyerta yang menyertai sholat fardu. Hubungannya ke sini. Kalau ini adalah paket yang menyertai Ramadan, khususnya di Qiyam Ramadan, yang ini. Kalau yang ini yang akan saya terangkan, ini paket yang menyertai sholat fardu. Tapi berlangsung di Ramadan juga. Seperti halnya berlangsung di luar Ramadan. Namun perlu diingat, frame yang kita munculkan adalah Ramadan. Ramadan selalu berbeda. Baik ya, selalu berbeda. Pahalanya tidak sama dengan hari biasa. kualitasnya pun tidak sama dengan hari-hari yang biasa. Baik terkait dengan doa, istighfar, dan yang lainnya. Itu ada yang terkait erat dengan sholat fardu disebut dengan rawatib. Secara singkatnya demikian. Ini, fardunya sendiri, itu dikenal dengan nama yang cukup beragam. Ada sholat wajib, sholat fardu, sholat rawatib, yang fardu sifatnya. Untuk membedakan yang fardu dengan yang sunnah, maka disebut dengan sunnah rawatib. ada yang memaknai rawatib ini dari segi urutannya. Urutan, urutan itu bahasa Arabnya tartib, ratabayuratibu tartiban. Tartib. kemudian yang terurut satu, dua, dan seterusnya disebut dengan rawatib. Jamaahnya disebut dengan rawatib. Dari pemahaman yang pertama ini, maksudnya, ada sholat-sholat nafila berhukum sunnah yang berurutan dengan sholat fardu langsung. Ada yang sifatnya, keadaannya sebelum sholat fardu, ada yang setelah sholat fardu. Nah, itu kita bisa keluarkan. Jumlahnya secara total itu ada 12. Ada 12. Ya kan? Baik yang terkait dengan ini, penunaian di siang hari, ya, ataupun penunaian di malam hari. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.